selamat menikmati aku maksa ke dia kayak aku mau ikut juga beli bunga buat diri aku sendiri jadi dia beliin buat aku, aku juga beliin buat diri aku sendiri nah ini kalian bisa liat kan banyak banget pilihan bunganya dan katanya disini tuh kayak supplier bunga gitu jadi harganya emang terjangkau banget nah ini katanya toko langganan mas bucin dan kata dia kamu gak boleh bikin disini cari tempat lagi ya maksudnya supaya aku gak ngeliat hasil bikinan punya dia nah pelet tuh nyari mawar biru kayak gini kan dan akhirnya ketemu di toko ini kalian bisa liat warna biru aja cakep banget lah aku kan mau beli 100 tangkai nah harga per 20 tangkainya cuma 50 repus terus karena aku juga minta dibikin buke jadi juga ada ongkos buat dibikin jadi bukenya 100 tangkai bunga mawar biru ini sama biaya bukenya jadi cuma 400 ribu kalau gak di pasar ini gak akan bisa dapet harga 400 ribu nah ini punya mas bucin juga lagi dirangkai dan kata dia aku gak boleh ngeliat kesana jadi yaudah ini pelet fokus aja sama mawar biru pelet kalian udah siap liat hasilnya? 3, 2, 1 and voila wah ini sesuai sih yang ekspektasi ke warna biru yang super cakep yaudah kalian tau gak sih abangnya nanya beli buat siapa ne? buat diri saya sendiri bang terus abangnya nanya emang gak dikasih bunga sama yang lain? terus aku bilang tuh mas bucin juga gak sih? udah mas bucin juga bener-bener nutupin bunga dia wah bunga biru ini aku pake buat foto hasilnya di instagram bye bye love you hari ini ayah ikut pelia buat temenin mamiku belanja ke pasar tradisional jadi pas aku balik dan main ke rumah ini aku ngikut mami aku buat pergi ke pasar tradisional dulu pas pelia masih SD sering banget temenin mami aku buat pergi ke pasar belanja-belanja jadi ini sangat amat bikin kayak nostalgia gitu loh nah pertama ini aku tuh pengen makan dulu ini tuh kan pasarnya deket rumah jadi mami aku tuh sering banget beli bihun dan makan disini nah sembari nunggu bihunnya ini kalian mau makan kerupuk asli kerupuknya enak banget aku lupa ini harganya berapa tapi kalo gak salah cuma 5 ribu rasa kerupuk ikan, gurih, asin kerupuknya 10 per 10 dan tadaaa ini dia bihunnya ini bihun ayam jamur dan aku suka banget pake si acar cabainya ini nih dan yang paling aku suka juga dari bihun ini tuh kuahnya kalo misalnya kalian tinggal di daerah deket rumah mamiku ini nih terus kalo kalian ke pasar ini wajib buat cobain bihunnya inget pake cabainya banyak terus pake acar atau asinan cabainya tadi tuh dan dituangin kuah kaldu wah ini Pele yang ngeditnya aja ngilir lagi haduh nilai buat bihunnya 1 juta miliar per 10 alright ini selesai makan aku bayar dulu dan namanya makan di pasar yang gak mahal semua sekali oke balik ke tugas utama ini kan aku memang mau nemenin mamiku pertama-tama katanya dia pengen beli demo ini Pele bantu cariin timur yang dia mau dia maunya yang gak terlalu gede dan ternyata susah nyarinya lanjut ditimbang pake timbangan legend di pasar nih ya yang kayak gitu kalo gak salah mamiku beli 8 timun harginya 10 ribu rupiah ini kalo Pele belanja di supermarket mana dapet tuh kalo ke pasar tradisional juga selalu ada kucing-kucing kampung gini yang lagi bobo-bobo dan serius di pasar ini gak berhenti suara lato-lato dimanapun terus lanjut ini mami aku juga beli seret dengan abangnya yang duduk di atas situ ya dan ini mami aku juga beli bawang merah ditimbang-timbang lagi terus ini mami aku juga mau beli telur ayam kampung dan ini sepanjang mami aku ngebayar barang-barang tadi aku kayak ngomong murah ya disitu terus kalo dulu pas SD nih pas kecil aku selalu minta jajanan-jajanan kayak gini jadi yaudah deh ini aku beli satu kue khas-khas mana ya ini? kalau gak salah dan harusnya sih ini namanya kue jungkong bener gak enak? Pele suka aku mau kasih nilai 8 per 10 dan terakhir ini aku minta mamiku belikan kalau gak salah ini dua pohon kamu harganya cuma 5 ribu murah banget ya? nah itu nanti Pele minta mamiku masakin ya kurang lebih begitu cerita hari ini ke pasar kapan-kapan ke pasar lagi seru sih bye bye love you hiiii ayo kita cobain baju tidur yang sering dipake sama Bunda Korla dokumen itu sih Dorita loh jadi selama Bunda Korla di Indonesia Pele gak berhenti nontonin Bunda Korla sampe akhirnya kemarin Pele liat dia pake baju tidur ini terus di Bunda tuh bagus banget aku kayak beli dimana? akhirnya Pele cari tau ketemu dan ini Pele beli jujur sih ini harganya gak termasuk murah ya sepertinya Tiyama atasan sama bawahan tuh harganya Rp380.000 bener-bener kan Pele liat definisi anak Bunda Korla ini aku beli gambar yang sama kayak yang Bunda Korla dan pas udah aku buka wah serius ini bener-bener sama persis kayak yang dipake sama Bunda Korla maksud aku aku liat dia pake di live sama ini aku liat langsung tuh kayak sama-sama bagus nah kalo gak salah ini tuh ada dua ukuran S2M sama M2L nah ini Pele ambil size-nya yang M2L karena pengen kayak oversize gitu jadi jangan heran ya kalo ini keliatan gede banget ya serius aku super jatuh cinta banget sama gambar pohon palemnya ini nih ini tuh Pele liat Bunda Korla pake paginya setelah dia selesai konser di Jakarta suka banget sih aku sama gambar-gambarnya ini nah terus ini celananya punya karet yang super-super bisa banget ditarik jadi sangat lebar dan ini bahan satin yang alus tapi gak level panas gitu jujur dengan harga Rp380.000 menurut aku ini sangat ahmad-wertit karena bahannya bagus, jahitannya rapi ya model sama perinan gambarnya juga Pele suka sekarang kita tinggal buktiin ini pola bajunya bagus kayak kalo di badan Pelia dan vola ya gimana kalo di badan Pelia menurut kalian bagus gak? kalo di badannya Bunda kita kan udah jelas badannya bagus ini tampak dari samping, belakang, depan, samping lagi gak heran Bunda pake ini bisa joget sana-sini karena bahannya gak panas sama sekali eh enteng banget jadi ini kalian bisa liat dengan jelas segede apanya aku pengen beli model gambaran yang satu lagi deh aku belinya di toko ini nanti aku coba bantu tag aja karena kayaknya ada tiktoknya sih gimana? kalian mau belinya? sampai lapi yuk hai selama sehari ini Pelia bakal cobain diet ala Kipok Idolize dan harinya aku akan cobainnya ala Dita Karang membernya Secret Number oke banyak dari kalian yang minta aku buat cobain diet diet ala Dita Secret Number nah biasanya sebelum aku cobain dietnya aku tuh suka nyari tau dulu karena ini dietnya apa tapi ini pas Pelia cari tau ternyata gak ada informasi jelas Kak Dita tuh dietnya kayak gimana bahkan yang Pelia baca dia bebas mau makan apa aja boleh ini Pelia ketemu video ada vlognya Kak Dita nah jadi kita coba ikutin aja sehari kegiatan dia tuh kayak gimana dan kira-kira akan turun gak di beratnya pertama yang Pelia liat Kak Dita tuh gak sarapan sama sekali bayangin dia langsung pergi olahraga jadi Pelia juga mau pergi olahraga dan mari kita mimbang alright seberat Pelia di pagi hari segini ya guys ini Pelia udah siap buat pergi olahraga dan aku mau olahraganya di tempat gym aja karena disini lengkap jadi Pelia bisa ngikutin nih Kak Dita olahraganya ngapain aja sebelum olahraga jangan lupa kita harus warming up nih pemanasan maksudnya oke jadi olahraga yang Pelia liat Kak Dita tuh lari ngelilingin studio jadi ini Pelia kardio dulu hingga lelah dan rasanya mau berhenti aja terus olahraga lainnya yang Kak Dita lakuin kalian perhatiin dia olahraga tuh tanpa alat berat jadi udah nih Pelia ikutin deh udah olahraganya kelar ini aku udah lapar banget cuy jujur tapi sebelum makan wajib kita harus mandi dulu karena udah keringetan bau apalagi rambut Pelia lepek banget nah seperti biasa 6 bulan belakangan ini ini Pelia rajin banget pake si Makariza Professional ini pertama ini aku akan mulai dulu pake shampoo by the way ini kan Pelia pake variannya yang black chocolate menurut aku si varian yang black chocolate ini paling ampuh banget buat bikin rambut jadi super lembut nah selesai shampoo ini aku pake conditioner yang warnanya kayak bener-bener saus coklat oh iya selain shampoo conditioner nih jangan lupa dia juga ada cribat treatmentnya menurut aku ini 3 produk dalam 1 rangkaian yang sangat membantu rambut Pelia selama 6 bulan ini bikin lembut iya bikin bercahaya juga iya kalian liat setelah Pelia keramas dan ini rambutnya aku keringin dan tadaaa salah-salah harusnya and liat kan rambutnya lembut bercahaya dan batang rambutku minim sama yang kering-kering pecah gitu wah kalian wajib sih cobain Makariza Professional oke kelar ngeji mandi udah wangi sekarang lapar Kak Adi waktunya buat kita makan karena di vlog itu Pelia liat Kadita makannya salad jadi yaudah nih Pelia ikutin buat makan salad kebetulan Pelia suka sayur mentah kayak gini jadi mentah tapi ini enak banget sih kalirinya kecil gak menyiksa dan Pelia suka lanjut ini buat makan malemnya di vlog itu Kadita makan sushi kayak gini nih sushi inari jadi kayak nasi dikepal terus dikasih kulit tahu di luarnya rasanya lucu berair gurih manis ada wangi wijennya tapi serius ini kan Kadita makannya dibebas selalu salut dia makannya tetep sehat coba Pelia pasti udah makan baso bakpil ayam udah ini perutnya udah cukup kenyang sampai jumpa nanti pas besok pagi jujur pagi hari ini Pelia ngerasa perutnya kosong banget kayak gak ada isinya dan sekarang waktunya untuk pembuktian kira-kira turun berapa ya jeng 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 turunnya banyak banget loh tapi aku yakin ini sebenernya yang turun bukan lemak tapi air di dalam tubuh jadi kalau mau hasilnya maksimal ya harus rutin dan jangan lupa diselinin sama olahraga bye 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 yuk hai oke ayo ikut Pelia buat nonton konser Blackpink di Bangkok jadi akhirnya hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu banget seperti yang kalian tahu dan kalau kalian udah nonton nih video sebelumnya ini Pelia tuh udah terbang dari Jakarta ke Bangkok untuk nonton konser Blackpink Pelia semangat banget karena penasaran Lisa tuh bakal kayak gimana sih kalau di negara kelahiran langsung aja kita siap-siap dan Pelia berganti outfit by the way Pelia gak sendirian karena ini Ari juga ikut nonton dan kalian wajib tahu cuaca hari ini tuh sangat amat menduk cerah tapi gak yang kayak nusuk kulit gitu mataharinya nah ini tuh kita on the way dari Airbnb ke National Stadium selama kurang lebih 30 menit dan asli semua orang lagi lari-lari buat masuk bahkan ada yang nyekir tapi karena kebetulan Pelia sama Ari nih beli tiketnya VIP jadi sebenernya kita gak perlu lari-lari banget karena emang udah ada nomor antriannya tapi ya tetep antri dan lama banget tuh bahkan ini tuh kemarin aku sempet bikin video joget-jogetnya begini dulu ini aja Pelia sama Ari nunggu dari jam 10 sampai jam 12 siang bentar jam 12 siangnya tuh belum kelar di jam 12 siang itu kita nantri hanya untuk dicek sama security terus pas ngeliat orang-orang lari aku kayak Rika harus lari terus udah nih kita antri tas Pelia dicek and finally ha akhirnya bisa masuk dan ini dapet gelang sama kalung si Aikinya seneng banget mau nanti sekarang enggak tapi gak sampai situ sih ini kita masih harus antri lagi cuma disini ngantrinya tuh slow banget kita bisa makan, bisa foto-foto jadi antriannya bisa kita tinggal sembari makan, foto dan kalau misalnya kalian follow Instagram Pelia pasti tau kan Lightstick Pelia rusak jadi akhirnya ini aku mampir kebut merchandise-nya buat beli Lightstick lagi dan ternyata disini harganya 1 jutaan padahal kemarin Pelia beli tuh sekitar 600 ribuan udah dapet nah kurang lebih abisnya tuh sekitar 4.300 baht karena karena selain di Lightstick aku tuh juga beli baju titipan mau ligo sama beli gantungan kunci gitu lece banget loh udah kan masalah Lightstick rusak udah terus selesai kan nah ini tuh sekitar jam satuan aku sama Ari tuh lapar banget aus banget jadi yaudah deh ini kita mampir ke food stall dan beli corndog asli ini corndognya enak banget terus 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 selain beli corndognya iya juga beli onigiri sama Tidy serius harus banget makan karena ini tuh kayaknya bakal jadi makan terakhirnya sampai nanti konser Blackpink selesai harus makan dan minumnya cukup kalau enggak nanti lemes dan ini kita bakal ada disini nanti dan caram 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 telah akhirnya kurang lebih 4 jam kita nunggu buat masuk akhirnya kita bisa masuk dan waaah ini aku sama Ari tuh dapet privilege untuk ikut soundcheck waaah dan bah soundcheck ini aku banyak banget ngeliat Lisa dari dekennernya kalian liat sendiri kan aduh aku gak tau ini sebenernya orang apa boneka sih lu Lisa dan selesai soundcheck di jam 7 malam shownya dimulai aku gak bisa berkalimat-kalimat lagi kalau kalian pengen liat fancam lengkapnya cek aja di instagram pelia karena terlalu banyak aku gak mungkin bisa upload di tiktok foto satu kayaknya ini salah satu hari terbaik dari tahun 2023 gak tau pengen nangis sekarang impian aku terwujud dan ini juga berkat kalian and now it's time to say bye i love you haaaay ayo ikut pelia buat cobain nonton bioskop yang harganya 2 juta rupiah sampe ada tv kulkas khusus buat kita sendiri jadi ini tuh ada di CGV kemarin pelia ngeliat just no limit sama siskakol kesini terus si Jessica juga kesini buat cobain jadi yaudah ini pelia ajak mamiku, kokoku, sama mas bucit buat cobain private box ini tuh kita nyampe sekitar 10 menit sebelum sinemanya dibuka dan tepat jam 8 ini akhirnya kita udah bisa masuk kalian bisa liat ini spesial banget sampe ada nama aku Mrs.Velia & Family oke jadi mari kita coba satu-satu kira-kira di dalam ruangan ini ada apa aja ya pertama seperti yang kalian liat ini tuh terdiri dari 2 lantai ini ada tirai yang bisa kita naik turunin dengan remote canggih ini beneran definisi private sih karena bisa ditutup full terus ini kan terdiri dari 2 lantai kan nah di lantai paling atas kalian tau ini tuh disiapin sofa sama televisi bayangin aja ini juga bisa sembari nonton Netflix kayaknya tv ini akan berguna sih kalo punya dan bawa anak kesini dan ini juga disediain snack yang super duper banyak ada popcorn manis, asin, ada cookies juga dan itu semua gratis terus ini sofa buat nontonnya bisa kalian ubah posisi sampe posisi tiduran dan yang paling keren disini ada kulkas yang bisa ditotok-kotok terus dia nyala ini mulai dari Mas Bucin, Mamiku dan Pelia cobain canggih banget sih ini berapa ya harganya nah disamping kulkas ini tuh ada UV sterilizer ya bener gak sih jadi yaudah ini Mas Bucin masukin jaketnya supaya di steril jadi nanti pas kelar nonton jaketnya udah bersih dari virus-virus terus sebenernya ini kulkasnya bisa bikin es batu tapi gak tau kenapa gak bisa keluar dan gak berasa ini waktunya buat kita nonton sejauh ini Pelia ngerasa ini beneran nyaman banget dan ini aku juga nambah pesenan snack platter biasanya menu-menu kayak gini cuma bisa dipesen kalau velvet class atau gold class dan ya si private box yang lebih mahal ini jelas bisa mesen jadi yaudah deh ini sembari makanin popcorn gratisannya jadi yaudah nanti ketemu lagi pas udah kelar nonton ya dan tadaaa by the way sebenernya ini tuh kita juga nontonnya barengan sama yang regular class jadi yaudah sih beda bangkunya aja nah karena snacknya belum habis senang aja ini kan gratis dan emang buat kita jadi bisa dibawa pulang menurut Pelia ini ruangannya sangat amat luas ya dengan berbagai fasilitas yang dikasih worth it sih kalau kalian duitnya banyak banget oh iya by the way minuman yang di kulkas tuh berbayar ya jadi jangan asal diambil dan tadi sembari nonton aku juga sembari ngecas di dalam sini jadi gimana menurut kalian dengan harga yang aku keluarin sesuai gak dengan experience yang kita dapetin bye-bye love you mwah Sub indo by broth3rmax